Pada program My Favorit Ayat ini, saya memilih surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi sebagai ayat favorit saya. Ayat ini pernah dibahas oleh Ustaz Numan Ali Khan di sebuah acara di Malaysia. Ustaz menjelaskan bahwa ayat ini memiliki sebuah mujizat sastra modern yaitu ring composition yang mungkin belum banyak kita tahu. Surat Al-Baqarah ayat 255 ini atau ayat kursi ini terdapat sebuah struktur yang sangat menarik yaitu ring composition. Ring composition ini kita bayangkan seperti sebuah cincin yang awal dan akhirnya saling bertemu. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba jelaskan. Kalimat yang pertama, Allahula ilaha ilahu al-hayul qayyum. Kalimat pertama ini berhubungan dengan kalimat terakhir yaitu wahual aliyul azim. Kalimat yang pertama menceritakan dua sifat Allah yaitu hayul qayyum. Sedangkan kalimat terakhir bercerita tentang dua sifat Allah juga yaitu aliyul al-wim. Kalimat yang kedua itu latahu dhuhu sinatu wala naum. Sedangkan kalimat yang kedelapan itu wala yaudhu hiftuhuma. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga alam semesta ini, langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi Allah tidak merasa berat dan tidak merasa mengantuk menjaga keduanya. Kemudian kalimat yang ketiga, lahu mafis samawati wa mafil ad. Dikaitkan dengan kalimat ketujuh yaitu, ayat ini berbicara tentang luasnya kekuasaan Allah yaitu meliputi langit dan bumi. Kemudian kalimat keempat, sedangkan kalimat keenam, Kalimat keempat artinya tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Kalimat keenam, tidak ada yang mengetahui sesuatu kecuali dengan pengetahuan yang Allah berikan. Ini kedua kalimat ini sama-sama berbicara tentang kehendak Allah. Allah berkehendak untuk memberikan syafaat, kekuatan untuk memberikan syafaat bagi seorang, Allah juga mampu memberikan pengetahuan buat seseorang. Semua hanya tergantung pada kehendaknya. Dan yang menarik adalah kalimat kelima, yaitu, Allah mengetahui apa yang dihadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ini bercerita tentang maha pengetahuan Allah, maha tahunya Allah. Yang menarik adalah kalimat yang kelima ini sebagai kalimat yang di tengah, itu seolah Allah juga menggambarkan apa yang di depan, yaitu kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, ternyata berkaitan dengan kalimat yang setelahnya. Kalimat keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa ternyata. Satu kalimat ini, satu ayat kursi ini ternyata mengandung rahasia kemujudatan dari sisi bahasa, yaitu memiliki struktur ring composition. Struktur ring composition ini juga bisa ditemukan di ayat-ayat yang lain, tapi pada kesempatan kali ini, saya cukupkan saja sekian. Saya ingat ketika menceritakan ring composition ini di hadapan mahasiswa-mahhasiswa saya, mereka semua merasa takjub. Ada salah satu di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka merinding mendengarkannya. Sungguh betapa interaksi kita terhadap Quran ternyata masih sangat rendah. Semoga dengan ayat ini bisa memacu juga kita untuk kembali mendalami Al-Quran, dan menggali rahasia-rahasia yang ada di dalamnya.